oke kita lanjut soal nomor 2 1 adonan beton dibuat dari A bagian semen dan 1 bagian pasir telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa adonan semen beton tersebut nah disini ada P dan Q disini nanti kita bakal bandingin P dan Q nya nah kalau kita lihat manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan oke oke berarti kita harus mencari nilai P dulu gitu ya supaya bisa kita bandingkan dimana disini kita harus cari A nya lagi dari petunjuk pada soal oke disini aku udah tulis petunjuknya jadi kan tadi petunjuk pada soal itu ada adonan pasir eh adonan pasir, adonan beton sorry panik kan tadi ada adonan beton oke gini aja deh kan tadi ada 1 adonan beton nah dimana dari adonan beton itu ada bagian semen dan 1 bagian pasir A semen B pasir eh kok B 3 pasir kita anggap aja seperti ini terus telah digunakan 3 bagian semen dan 5 bagian pasir nah berarti 3 bagian semen dan 5 bagian pasir nah kira-kira gitu loh maksud yang ini nah yang ini gitu nah yang ini terus yang ini nah dari sini kita harus lakukan perbandingan gitu kenapa karena pada dasarnya disini kan perbandingannya itu kan pastinya semen banding pasir gitu kan oh ini nanti kalau misalkan semennya itu sekian misalkan 3 semen nanti akan harus kita pakai 5 pasir sesuai dengan perbandingan yang ada nah jadi aku udah buat seperti ini jadi kalian bisa buat seperti ini juga kalian bisa buat kayak tabel gitu tapi usah buat garis ya gitu ya anggap aja seperti ini ilustrasinya ada semen ada pasir terus perbandingannya itu harus ada A semen dan 1 bagian pasir gitu terus telah digunakan 3 semen 3 semen dan 5 pasir gitu jadi supaya ini jadi perbandingan berarti kan kita harus kayak bandingin dengan senilai gitu kan maksudnya gini kalau misalkan kita lihat pasirnya ini perbandingan pasirnya itu kan dari 1 ke 5 itu kan makin gede gitu kan nah pastinya kalau dia semennya dari A ke 3 itu juga harus makin gede juga jadi harus seimbang gitu kan ketentuan pada soalnya itu harus ada A semen 1 pasir jadi kayak istilahnya perbandingannya itu harus setara gitu loh karena gak boleh kayak berbanding terbalik gitu gak boleh gak sebanding gitu dengan perbandingannya ini supaya nanti kalau misalkan oh kita membuat 5 semen pastinya nanti ya pasirnya makin banyak gitu kan yang dibutuhin untuk adonan beton gak mungkin pasirnya itu makin dikit untuk bikin adonan beton nah kira-kira gitu nah sehingga karena ini harus kayak makin besar gitu maka kita gunakan perbandingan senilai nah dimana kita bandingkan gini aja A per 3 sama dengan 1 per 5 lalu kita kalikan ke sini 3 nya supaya dapat A berarti A nya itu 3 kali 1 3 berarti 3 per 5 nah sebelumnya kan kita harus cari nilai A nya dulu kan biar dapat nilai P nah udah dapat nilai A nya maka kita dapatkan nilai P nah P nya tadi 5 A berarti kita kalikan 5 kali 3 per 5 nah ini salah ya ini harusnya 3 oke ini harusnya 3 nah sehingga kita dapatkan K nya itu tadi kan sebelumnya 13 berarti kita dapatkan perbandingan antara P dan K adalah P nya itu lebih kecil dari K ini salah ya P lebih kecil dari K nah itu deh oke P lebih kecil dari K berarti jawabannya opsi yang B oke 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 oke